Pada rapat koordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah KSOP dan beberapa unsur perkopimda beberapa pekan lalu, KKP meminta untuk melaksanakan uji swab ke beberapa ABK Speedboot. Wacana itu akhirnya dilakukan oleh pihak KSOP dan kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Tarakan pada Jumat pagi tadi. Semua motoris dan penumpang yang hendak melakukan perjalanan pada hari itu dilakukan swab oleh KKP. Kepala KKP kelas 2 Tarakan Ahmad Hidayat mengaku, Saat ini ada puluhan sampel yang akan diperiksa oleh pihaknya termaksud sampel dari motoris. Bahkan pihaknya menyediakan alat uji sebanyak 300 untuk pemeriksaan penumpang dan motoris. Hidayat menjelaskan, semua motoris sudah dilakukan pemeriksaan sehingga tidak membahayakan penumpang. Bahkan nantinya jika KKP menemukan yang positif, akan dilakukan swab PCR. Pemeriksaan ini, kata Hidayat, akan berlanjut hingga pembatasan mudik lebaran dicabut oleh pemerintah pusat. Supaya protokol kesehatan harus dijalankan, supaya kita tahu status kesehatan penumpang itu sudah kita lakukan pembatasan. Jadi statusnya jelas, ya jadi agar negatif kita lakukan pembatasan dengan anti-gen. Supaya tidak membahayakan penumpang yang lain. Jadi kalau ada yang positif, ya segera kita lakukan pembatasan selanjutnya dan tidak. Jadi kita lakukan pembatasan selanjutnya. Kalau ada positif, kita tindak lanjutnya dengan PCR. Kita PCR di kantor, nanti satu hari, kalau dua, nanti kalau tetap positif, akan kita lakukan pembatasan, kita lakukan pembatasan lebih lanjut. Tui Muhammad melaporkan.